Arshi Hermansyah Anak pasangan dari Anang Hermansyah dan Ashanti itu berhasil menjadi juara umum di Ajang Bakat Internasional World Championships of Performing Arts atau WCOPA 2022 yang diadakan di Amerika Serikat Yang juga patut dibanggakan dari Arshi ialah keberhasilannya memenangkan 6 medali emas dan 2 medali perak dalam kategori kelompok umur 5 hingga 10 tahun Atas pencapaiannya itu Ashanti mengaku bangga putrinya telah membawa nama Indonesia di kanca internasional dan berkompetisi dengan negara dari belahan dunia lainnya Perjuangan Arshi untuk tampil di Ajang Bakat Internasional World Championships of Performing Arts WCOPA 2022 tidaklah mudah dan kini kerja kerasnya telah membuahkan hasil yang memuaskan Maka seperti inilah keseruan Arshi di Ajang Internasional World Championships of Performing Arts 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah menonton! Jadi kalau ini menang di genre umurnya adalah seperti kese� seller Tapi sebelumnya nyangka nggak punya target? Enggak, aku tadi habis selesai medali yang dapet kan Gue pulang kejuara di umur 5-10 tahun, jadi bangga-bangga Persiapannya cuma latihan, oh iya, latihan apalagi ya Paling latihan doang sama, ya pastinya packing lah Terus lagu ciptaannya bapaknya, ada buat Arsu judulnya Mama I Love You Karena katanya disana kalau kita bawain lagu ciptaan sendiri tuh ada nilai plus lagi Terus ada New York, New York, apa lagi kak? Ada disurut bawain satu lagu dangdut, mereka minta satu lagu asli Indonesia nya Terus yang paling sering dia bawain kan sayang, jadi dia bawain lagu sayang Terus apa lagi ya kak? Iya, itu kan Apa lagi? Banyak ada muspa aku tar dulu deh Apa lagi? Itu sih, lagi yang... Oh, Jarl of Heart Iya, lagi Iya, itu lagu Dari sekian aku, idolanya siapa Arsu? Ada lagi Idola aku siapa? Nggak bucintaan ayah dong Nggak bucintaan ayah Tahapan audisinya ya udah dari berapa bulan yang lalu ya? Udah lama kan, memang dia persiapan buat ini hampir 4 bulan yang lalu Agak kilat sih, tapi semalam dia show depan kakak-kakaknya Kataka Loli juga udah siap Tadinya kita masih kayak, aduh bisa nggak? Kita kaget juga ngeliat progresnya, Alhamdulillah Luar biasa sih gitu, jadi kita senang lah Rasa bangga atas pencapaian Arshi juga dirasakan oleh pasangan Sony Sapien dan Virus Anak mereka, King Voss, juga turut bangga atas pencapaian Arshi Mereka begitu semangat dalam memberikan dukungan kepada Arshi Bagi Sony dan Virus, cara mendidik anak agar berprestasi di bidang apapun tidaklah mudah Meski begitu, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya Selain bangga dengan pencapaian Arshi yang berhasil memenangkan banyak medali Sony dan Virus juga bangga dengan putranya, King Voss Keduanya ingin King Voss menjadi penghafal Al-Quran Menurutnya, betapa membanggakan menjadi orang tua ketika anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan berprestasi Lantas seperti apakah bentuk dukungan Sony Sapien dan Virus untuk Arshi? Kita satu sama lain harus saling support, pabrik figur yang lain juga harus saling support gitu Supportnya kayak gimana nih, oh support dalam arti kata gini Biar semuanya tahu bahwa untuk menjadi sesuatu orang yang misalkan dikenal oleh banyak orang pabrik figur yang baik itu seperti apa Semuanya dengan usaha yang baik, dengan cara yang baik, memberikan contoh yang baik Bunda Ashanti sendiri, melihat Arshi yang sekarang sudah nyanyi Terus sampai membawa nama baik Indonesia dan itu dari beberapa negara gitu kan Dan itu mendunia, itu kan luar biasa ya Dan hebatnya, dia juga memberikan contohan gini Menangkalah itu sesuatu hal yang biasa, tapi bagaimana caranya kita berusaha dulu Berusaha, berusaha untuk memberikan istilahnya sesuatu hal yang baik Menangkalah itu hal yang biasa Kemarin abang kayak perusahaan giniin video ke dia Setelahnya dia Arshi yang sudah menang, dia semangat Biar menang, pokoknya menangkalah itu hal yang biasa Tapi keberaniannya Arshi untuk ikut ajang seperti itu di usianya yang masih kecil itu luar biasa banget Dan orang tuanya men-support itu, luar biasa Insya Allah memudahkan doain Karena tujuannya adalah aku bisa menjadi Hafiz Quran Anak-anak bisa menjadi Hafiz Quran Insya Allah anak-anak kita semuanya bisa jadi Hafiz Hafiz Quran Mendapatkan pendidikan yang baik Makanya itu sebagai orang tua adalah kita berdua sekarang Nabung yang banyak biar bisa kasih pendidikan yang baik Orang tua yang berharap kita sebagai orang tua Apa mungkin pendidikan yang dulu kita gak pernah dapat Mungkin kita gak setinggi mereka pendidikannya Tapi kita bisa memberikan pendidikan itu untuk anak-anak Metodenya ada macam-macam sih ya gitu Yang jelas sekarang Alhamdulillah Perkembangan Abang Fahz Masya Allah luar biasa Dan kalau menurut gurunya pun Abang hafalannya Masya Allah cepet rangkapnya ya sayangnya Jangan gak usah dikasih waktu Biarin aja anaknya enjoy Jangan sampai anaknya tertekan Biarin aja yang penting Kita sebagai orang tua itu sudah mengajarkan anak Bagaimana dia mencintai Apa yang seharusnya dia cintai Kalau dia cinta Nanti jalannya akan gampang aja Menghafalnya juga Gampang gitu Untuk mengingatnya juga gampang Gini yang penting dia cinta dulu Sebenarnya kalau dibilang berhasil Kita gak bisa bilang diri kita berhasil Kita masih terus belajar Kita masih banyak belajar Kita masih banyak kurang sih Sebagai orang tua kita masih banyak banget belajar Dan anak-anak pun sekarang masih dalam tahap belajar gitu Makanya kita kalau dibilang berhasil tuh Kita gak bisa bilang diri kita berhasil Tapi kalau mungkin orang lain yang bilang seperti itu Kita terima kasih banget untuk supportnya teman-teman Mau itu teman-teman Semua followers kita Dan mungkin teman-teman media juga Yang menganggap kita seperti itu Kita sangat-sangat berterima kasih atas supportnya Dan kasih sayangnya yang luar biasa Ini kan berkat kalian semua juga Iya kita hanya berusaha menjadi orang tua terbaik buat anak sih gitu Kalau kita berusaha menjadi orang tua yang terbaik buat anak Pasti kita akan ngasih yang terbaik buat anak Mungkin kan seperti yang aku bilang bahwa Memang anak itu belajar dari apa yang dilihat sama orang tuanya Apa yang dilihat sama orang tuanya Dia lihat mungkin orang tuanya apa yang dilakukan juga ibadah Misalkan sholat Terus juga seperti misalkan dadinya Dadinya romantis ke maminya Jadi dia mencontohkan itu juga gitu Jadi abang masya Allah banget dia menghargai orang Dia bisa menyayangi orang Malah dengan dia anak-anak yang selusia di bawahnya Dia dia bisa kasih sayang itu gitu loh Kembali ke anaknya, ke adik kelasnya dia, ke adiknya sendiri Dan itu tuh bener-bener aku ngerasain banget sih Pas anaknya tuh bener-bener apa ya Romantis, penyayang, dan menghormati orang lain Didoain abang memudahkan prestasi pendidikannya Agamanya, dan yang lain-lainnya Semuanya baik Semakin baik lagi Jadi anak yang rendah hati Memberikan contoh yang baik untuk banyak orang Dan jangan pernah capek untuk? Belajar